Saudara dirkalkum, Korlantas Polri Bijen R. Selamet Santoso mengatakan data dari kepolisian jumlah kendaraan yang sudah masuk dari dua gerbang tol yaitu Cikatama dan Kaliurib masih belum sepenuhnya kembali. Ini juga untuk jumlah kendaraan yang sudah masuk dari dua gerbang khususnya, dari dua gerbang Cikatama dan Kaliurib itu sudah mencapai 909.367 kendaraan. Itu yang keluar, yang sudah kembali itu dari dua gerbang tadi itu 369.696 kendaraan. Sehingga apabila kita kalkulasi yang melewati dua gerbang tol itu, itu masih ada sisa itu tadi per jam 21, jam 21 tanggal 14. Nah, itu sisanya yang masuk kerbang kembali itu adalah 539.671. Nanti akan tetap kita hitung sampai dengan hari ini, hari ini, sisa kendaraan. Kemudian terkait dengan kecelakaan, data kecelakaan kami, itu dari tadi yang disampaikan Bapak Kakor Rantas, itu mencapai 2.152 selama operasi dari tanggal 4 sampai hari ini. Dengan modus atau kondisi jalan terjadinya kejadian itu, di jalan lurus itu ada 1.901 kejadian. Artinya bahwa masyarakat perlu tetap menjaga kesehatannya. Karena faktor menjaga jarak di jalan yang lurus itu akan menimbulkan kejenuhan, itu yang perlu kita antisipasi. Apabila istirahat atau kondisi kurang fit atau lelah istirahat di tempat res-res area yang sudah kita sediakan. Ataupun kalau misalnya res area itu penuh, maka diharapkan bisa keluar dari jalan lurus.